Waktu saya ketemu Jokowi, seolah-olah jangan dukung Allah. Mas jaga jarak dari dia. Dia ini orang mau tenggelam. Mas pasti ketarik. Kalau nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul. Saya ingatkan saudara semua. Eh lu jangan bel-belain Allah lagi dah. Dia bakal kalah tuh. Oh enggak, jauh. Bukal menang, jauh. Lu binsar. Makin menang, dia makin buang ajar nanti. Lu sibuk, ngobosin. Eh enggak lah, kita injek aja kakinya kalau udah menang. Kalau masih ngaco-ngaco. Kan gayanya begitu. Jangan coba-coba lawan konstitusi di Rebupik ini. Kalau anda mau ngancam Ahok, silahkan pribadi. Ahok kan masih punya banyak masalah hukum. Kasus rumah sakit sumber waras, beli bus rongsokan, dan sebagainya. Beli tanah sendiri di Cingkareng, DKI. Merik saya ini mau dihancurin, tau gak? Sumber waras kan sudah berapa mesin yang ngomong sumber waras. Saya pasti salah juga. Banyak yang ngomong. Sampai BPK aja ngomong. Salah satu teman, anda kan gak usah ngadu domba. Saya cuma minta anda bandingkan. Untuk mempunyai pikiran, anda kan menuduh saya tidak jujur. Tunjukin. Bahwa yang namanya Ahok, cuman dramanya aja yang gede. Tapi kemampuan itu betul-betul mengecewakan saya. Jangan bolak-balik, bolak-balik mau ngadu domba. Hari ini Indonesia sudah banyak masalah. Ya kan ingat gak bangsa kita nyaris terpecah gara-gara Ahok, pemilihan gubernur, orang berantem. Kan Pak Jokowi ciptakan masalah baru gitu. Pak Jokowi kok bikin masalah A aja. Saya bisa mengerti, gak boleh marah, memaafkan orang, plong gitu. Jika saya belajar, kalau kita benci sama orang, kita yang sakit tau gak? Mentang-mentang kuasa, seenak-enaknya. Gusur sana, gusur sini. Enggak ada simpati sama rakyat biasa. Mana yang lebih manusiawi. Membiarkan mereka tinggal di tempat yang kotor, kumuh, rawan kebakaran, penyakit, atau tempat yang lebih manusiawi. Itu aja. Gue gak nyari kerjaan, gue tuh sibuk banget. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tau diri. Karena kinerjanya payah banget. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik. Tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Ini aja soal ekonomi. Sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Kritik itu tidak asal bunyi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 0,4,0. Dia bukan mengembangkan demokrasi. Malah demokrasi jalan mundur. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Kita dari dulu, dari muda kan pro-demokrasi. Iya. Dia bikin demokrasi mundur. Oke. Kean, kemudian lagi semangat potoriter. Asin. Kalau dulu itu, kita mungkin, kalau zamannya Pak Harto, sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara. Tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Jadi sekali lagi, media sosial ini menyumbang demokrasi tidak menjadi voice, tapi menjadi noise. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan antikorupsi. Oke. Ya, faktanya dia bikin lemah KPK. KPK. Nah, selama ini KPK tidak menggunakan tenaga presiden dalam memeratas korupsi, tapi malah merong-rong kekuasaan presiden. Ini yang tidak sehat di masa lalu. KPK nggak suka pakai data audit. Sukanya ngintip. Jadi dianggap ngintip lebih efektif daripada audit. Revy tahu nggak kenapa-nama Revy nggak masuk jadi calon presiden? Karena nggak dimasukin. Nggak dimasukin. Gimana masukinnya? Bayar dululah. Revy bayarlah. 35 miliar. Iya kan? Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian kita? Saya mengambil studi Pricewaterhouse Cooper. Mereka memprediksi pada tahun 2030, pendapatan GDP atau GDP mencapai 5,4 triliun USD. Yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Jadi gagal di ekonomi, gagal di demokrasi, pemberantasan kerumsi, kesejahteraan. Kesejahteraan. Kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Tetapi kritik itu harus berbasis data. Yang terakhir gagal berangkat ke rakyat Nekhaji. Jadi saya minta Mas Jokowi, makin lama Mas Jokowi disama, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti, ini akan kompleks. Oke. Karena meninggalkan beban yang luar biasa. Dan pada tahun 2050, memingkat dua kali lipat kembali menjadi 10,5 triliun USD. Pada saat itu kita sudah menjadi negara maju. Ya, jadi lebih baik mundur diri, supaya baik-baik kok kita akan terima kasih. Pengerintik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo. Kalau ada pemerintisi Presiden yang fair, ada dua orang yang bisa nalakan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Riza Rambe. Jadi bagaimana dia menggunakan ilmunya untuk bisa mencacimaki dan menghujat orang? Nah, mohon maaf, Pak Jokowi itu nggak sekuat. Pak Harto maupun Gus-Gus juga. Iya kan, kalau jatuh tuh bisa menyakitkan segala. Kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan Presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Udahlah, wes, wes. Wes. Seperti nolkolisnya, Mas Jokowi, wes. Nggak paten. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahayan, menanggapi ekonom senior Rizal Ramli yang menyebut kinerja Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Bayah. Ia menyendir bahwa Rizal Ramli hanya sedang melambiaskan kebenciannya kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, kata Ferdinand, Rizal Ramli justru sibuk menelai buruk Jokowi ketika dunia memuji kinerja pemerintah Indonesia. Ketua Yayasan Masyarakat Adil itu juga menyendir bahwa ketika menjabat, Rizal Ramli tidak pernah dibuji dunia. Orang ini hanya sedang melambiaskan kebenciannya, bukan sedang berpikir jernih menilai. Bagi saya, dia seperti tonggeret mati, katanya melalui akun Twitter Ferdinand Hutahayan 3 pada Jumat 24 September 2021. Sebelumnya, Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi berkaca dan tahu diri karena kinerjanya bayah. Ia menyampaikan hal itu melalui video di kanal YouTube Refli Harun yang diungkah pada Kamis 23 September 2021. Awalnya, ahli hukum tata negara Refli Harun menanyakan alasan Rizal Ramli menginginkan perintah Jokowi berganti. Ya, memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya bayah banget, jawab Rizal Ramli dilansir dari Galamedia. Mantan Menteri Koordinator di Kabinet Jokowi itu lantas merinsi lima alasan mengapa dia menyebut kinerja Jokowi bayah. Pertama, ekonomi yang makin memburuk. Ia menilai bahwa ekonomi telah rusak sebelum pandemi dan kini semakin rusak di tengah pandemi. Angka 7,07 persen ini memberikan klarifikasi kepada kita semua ya, bahwa dengan membaiknya penanganan kesehatan COVID-19 ini ya, penanganan kesehatan atau penuhan kasus hariannya gitu, itu akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin baik dan pada akhirnya itu memberikan klarifikasi ekonomi kita membaik gitu. Kedua, dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Kita dari dulu, dari muda akan pro-demokrasi, ungkap Brisele Ramli. Ia menilai bahwa demokrasi di era Jokowi mundur, sebab korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN serta semangat otoriter kembali tumbuh. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech di zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Kalau dulu itu, kita mungkin, kalau zamannya Pak Harto, sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara, tapi langsung di penjara atau malah dibunuh. Ketiga, Riesel Ramli menganggap Jokowi gagal melawan korupsi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibuat lemah. Ya, faktanya dia bikin lemah KPK. Nah, selama ini KPK tidak menggunakan tenaga presiden dalam memeratas korupsi, tapi malah merong-rong kekuasaan presiden. Ini yang tidak sehat ke masa lalu. Keempat itu, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, jadi gagal di ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan, ungkapnya. Terakhir, Riesel Ramli menyinggung bahwa presiden Jokowi telah gagal memperangkatkan umat untuk berhaji. Mungkin mau dirapikan dulu, mungkin akan disiapkan medis untuk hal ini dan sebagainya, baru setelah itu akan dibuka lagi. Bahkan kalau hitung-hitungan, juga kerugian, Saudi juga rugi. Tidak ada yang datang, tidak ada yang datang, melancong ke sana, tidak ada rugi. Mereka juga rugi. Itulah musibah yang bisa ditimpakan oleh Allah kepada siapa saja, yang beriman tidak beriman. Jadi saya minta, Mas Jokowi makin lama, Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa, dan warisan buat siapapun nanti, ini akan kompleks, kata Riesel Ramli. Karena meninggalkan beban yang luar biasa, tambahnya.